Saksi penemu potongan jari manusia di sayur lodeh makin bertambah. Kasus penemuan potongan jari manusia di dalam sayur lodeh telah menggagirkan warga kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kini, saksi penemuan potongan jari tersebut dilaporkan semakin bertambah oleh tim penyidik Polres Belu. Kasatreskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Awad Al-Katiri menjelaskan bahwa pihaknya kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus tersebut. Kita periksa lagi dua saksi terkait kasus ditemukannya potongan jari manusia tersebut. Ujar Ibtu Jafar saat dihubungi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 16 Desember. Pemeriksaan itu dilakukan setelah seorang pria di Kabupaten Belu membeli sayur lodeh di salah satu warung di daerah tersebut. Kala hendak makan, pria tersebut menemukan potongan jari manusia tersebut. Ada pun dua orang saksi baru yang diperiksa berasal dari pihak warung dan karyawan tempat pembuatan tahu untuk sayur lodeh. Polisi mengungkap hingga saat ini sudah ada tujuh orang saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Polres setempat. Polisi juga menjelaskan bahwa potongan jari tangan manusia itu telah dibawa ke kota Kupang untuk dilakukan uji forensik oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayakari, Titus Uli Kupang. Sementara itu, Kapolres Belu AKBP Yosep Cris Bianto mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus penemuan potongan jari manusia itu. Kami sudah periksa beberapa saksi, termasuk pemilik warung yang menjual sayur lodeh tersebut, ujarnya. Selain pemilik warung, tim penyidik juga sudah memeriksa pemilik pabrik tahu. Namun, hasilnya masih nihil karena tidak ada yang mengetahui asal-muasal jari tersebut. Tak hanya itu, aparat kepolisian juga sudah memeriksa beberapa karyawan yang bekerja di warung itu. Tetapi, tak ditemukan luka potong di jari masing-masing. Kita sudah tanya langsung ke dokter juga, dan sudah ada konfirmasi dari dokter bahwa itu benar potongan jari manusia, ujarnya.